dari arah kota Malang teman-teman jadi untuk R2 maupun R4 itu sampai ke arah sana teman-teman kemacetannya batunya besar-besar ini temen-temen seperti yang anda lihat di depan ini batunya tak meluncur temen-temen woi wuuh wuuh hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mesti Jadok dan kali ini saya berada di jalan lintas selatan Lumajang Malang geladak Barak via pikendul saya akan mengabarkan kondisi saat ini di pelebaran jalan sedang dilakukan pengerukan atau pemangkasan tebing yang terus berlangsung ada tiga alat berat yang di depan sana dua eksavator dan satu roder temen-temen untuk R2 maupun R4 ini ada penutupan jalan temen-temen dari arah kota Malang temen-temen jadi untuk R2 maupun R4 itu sampai ke arah sana temen-temen kemacetannya ya semoga ini para pelintas R2 maupun R4 yang melintasi jalur Lumajang Malang ini bersabar karena di sini sistemnya buka tutup temen-temen jadi untuk pelebaran yang di sana ini sama R2 maupun R4 itu dari kota Lumajang itu ada kemacetan temen-temen Oke langsung ke arah sana temen-temen lihat tiga alat berat yang beraktifitas ya kita doakan semoga para petugas proyek disini dikasih kelancaran tidak ada hal sesuatu apapun yang disini aman-aman saja dan lancar-lancar saja Wah ayo Bruno Hai sektandar runa sih seperti yang anda lihat temen-temen di depan ini terus berlangsung pengeprasan tebing temen-temen dilakukan oleh Sumitomo SH 210 temen-temen disini ini sepanjang dari KM 56 temen-temen di KM 56 seperti ini sampai mengarah ke sana temen-temen pelebarannya terus berlangsung ini dan disini dilakukan beberapa titik temen-temen disini dari awal tanjakan dari sesudah jembatan geladak vera itu dilakukan penambahan atau pelebaran penambahan sirtu temen-temen pemadatan jalan disana maksud kami itu jadi yang disini terus berlangsung ada tiga alat berat temen-temen disini terus berlangsung wos batunya besar-besar ini temen-temen seperti yang anda lihat di depan ini langsung lihat ke arah sana temen-temen wu batunya meluncur temen-temen woi wu wu karena jurangnya sangat us ada dua dua batu yang meluncur kebawah temen-temen jurangnya agak lumayan dalam ini wu wu ada beberapa batu yang diluncurkan kebawah temen-temen ini kerjasama yang sangat baik ini dua alat berat banyak batunya ini temen-temen ini diluncurkan di bawah sana untuk R4 maupun R2 itu kelihatan dari sini temen-temen dari arah kota lumajang masih ada penutupan jalan sampai di sana itu juga ada penutupan jalan mungkin selesai aktivitas ini temen-temen nah ini rodernya sudah selesai pembuangan sampah temen-temen atau materialan jadi untuk jalur R2 dari kota malang maupun dari kota lumajang ini sudah ada pembuka meluncur temen-temen untuk R2 disusul belakangnya R4 bagi pelintas yang melintasi lumajang malang ini mohon berhati-hati dan terapkan kesabaran karena jalur di sini sangat licin weh awas pak awas sangat panjang sekali ini kemacetan temen-temen dari arah kota lumajang menuju ke kota malang ini masih tertutup ada R2 juga melintas mengarah ke kota lumajang temen-temen weh pak ya semoga lancar-lancar di sini untuk pelebaran biar apa di sini kalau jalannya semakin enak lebih leluasa untuk R10 nya yang melintas di sini temen-temen weh weh siap weh aduh banyak saudara ini alhamdulillah temen-temen kalau ketemu saya mohon lambaikan tangan dan siapa-sapa biar kita jadi saudara temen-temen weh 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 aduh mbak e weh sangat panjang sekali ini untuk R4 dari kota lumajang ya kita weh kita doakan para pelintas yang di sini semoga aman dan lancar karena keselamatan itu lebih penting temen-temen dari apapun kalau anda itu melintas di sini aman itu kalau saya selalu menginformasikan kalau ada kabar baik saya juga senang di sini temen-temen jadi R4 ini sangat panjang sekali temen-temen untuk R4 dari kota Malang ini masih belum ada karena di sini jalannya sangat sempit jadi secara bergantian temen-temen di sini ya mohon bersabar saja bagi para pelintas lumajang Malang karena di sini terus menerus sistemnya buka tutup ya enggih enggih yang penting aman saja yang melintas jalur lumajang Malang ini wuhh sangat panjang sekali ini kemacetannya oh muat apa itu kayak setinggi itu temen-temen oh ya teman-teman saya bersama dengan channelnya Rudy LMJ Halo Pak Rudy Pak Rudy waduh nggak kelihatan waduh kasih kasih striker ini Pak Rudy nya tapi kalau saya nah bagi-bagi striker ini untuk channel Pak Rudy ya semoga lancar-lancar saja channelnya woi siapa sih woi siapa sih woi woi sangat panjang ini dari kota lumajang teman-teman R2 maupun R4 woi 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 ini petuganya sudah ada yang meluncur ke atas teman-teman woi 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 Hai gue siap masih lancar selalu gue siap masih lancar selalu berhati-hati gue siap masih nah ini kayaknya sudah tidak ada R4 ini dari arah kota Lumajang jangan lupa nih ada dua channel ini TV Semeru juga Samaru di LMC sudah selesai untuk R2 maupun R4 dari kota Lumajang ini dari arah kota Malang sudah meluncur ke kota Lumajang untuk R4 karena disini sistem bergantian teman-teman ya mohon bersabar dan terus tingkatkan kesabaran dan berhati-hati karena keselamatan itu lebih penting dari segalanya ya ini untuk R4 dari kota Malang sudah meluncur roder ini rodernya sudah beristirahat teman-teman dan juga eksavator ada orang yang sakit itu sudah melintas mengarah ke kota Lumajang wuhh sangat panjang ini weh mas sama ini dari kota Malang maupun sebaliknya kota Lumajang sangat panjang ini R2 maupun R4 yang melintas jalur Lumajang Malang ini sampai sejauh dari sana teman-teman kemacetannya sangat panjang sekali ini oke saya informasikan dari jalan lintas Lumajang Malang saya Airi ketemu lagi di informasi terbaru dari channelnya Miss Dijatok berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati